Jangan lupa subscribe channel Youtubenya Agung Swasono Halo guys, balik lagi di channel Youtube Agung Swasono Di video ini aku spesial akan memberikan ucapan terima kasih sekaligus Memberikan sedikit cerita, kronologis Waktu aku mengalami bencana kebanjiran Kebanjir besar di Pamanukan Subang Hari Senin tanggal 8 Februari 2021 kemarin Aku ingin berterima kasih kepada teman-teman Yang berjasa di Filipa Naku kemarin itu Yaitu Mas Vijay, Bu Nila, dan Bu Ayu Berkat tiga orang ini, aku kemarin berhasil di evakuasi Gimana ceritanya? Oke, ikuti terus channel Youtube Agung Swasono Lalu, bagaimana cerita evakuasi waktu Pak Agung Swasono Ketika kerja di tuas Andi Pamanukan Makasihnya Awalnya Pak Agung itu melepon aku dan ke teman-teman yang lain Nah, kebetulan aku yang lagi megah noppe Langsung aku getik buat angkat teleponnya Terus Pak Agung minta tolong sama kita buat jemput beliau di pesannya Nah, pas pada saat itu cuma ada Vijay yang ada di deket aku Langsung aku ingat tolong sama Vijay buat tempur Pak Agung Dan disitu kita reksi Karena Pak Agung lama Barisnya Vijay juga Enggak tahu lokasmu di mana Jadi, sempat Vijay ngapain aku Pak Agung juga ngapain aku Jadi, pertamanya itu Pas waktu awal kita tahu banjir tuh Tahu Pak Agung masih dalam lokasi di sana Otomatis kita langsung hubungin tuh gimana ya Bapak di sana Nah, akhirnya kita telepon Aku koordinasi sama Dila Caranya gimana biar Pak Agung bisa kesini deh selamat gitu kan Terus kita akhirnya nyuruh Vijay untuk jemput di sana Gimana caranya biar bisa nyelamatin gitu Gitu sih pas kemarin kejadiannya Awal penyebutan Pak Agung tuh Saya berangkat kerja seperti biasa Pas nyampe penampuan Langsung ketemu sama Dila Sama Bu Ali juga Yang kebetulan waktu itu Temen-temen yang baru datang baru Dila sama Bu Ali Baru sebentar saya nyalain kebuter Kemudian dapet info nih Dari Dila katanya Pak Agung terliput Yang saya kira tuh emang Buat kerja aja ke kantor Pas berangkat ke sana Emang bawa motor kan Bawa motor ke sana Pas berangkat ke sana Ternyata Pak Agung tuh Istilahnya mau ngungsi gitu Karena Kontrakannya itu Kena banjir Yang pada saat itu Pijol juga Enggak bisa Nampai ke kontrakan Pak Agung Waktu itu Pijol yang hampir satu jam Nungguin Di area warga yang emang kebetulan Disitu udah pada kumpul Mau pada ngungsi Kumpul disitu Sambil nunggu Pak Agung juga Sambil ngobrol-ngobrol sama Masyarakat yang terdampak banjir disitu Nanya-nanya Yang berapa Bu Ini kejadiannya Awal lainnya Gitu Sampai Sama kemana Ibu Gitu Mau evakuasi sekarang Gak lama Terus Pak Agung datang Sambil nunggu disitu Ya kirain kan tadi Pijakan mirahnya Pak Agung mau berangkat kerja Pas datang disitu Pake calonah pendek Bawa oper juga dong Di atas ini Jadi diangkap Penang panjir Hampir sepinggang Gitu Ya diangkap Ini Saya kan gak enak juga Gitu Semari Ngeberin Bagi Nah itu Bukan Masalah Kerjaan Ada sih Emang kemanusiaan Kemanusiaan kan Bukan berarti Emang Rekan kerja Atau Tidur di rumah Tidur di rumah Awalnya kan Pak Agung Pengennya tidur di kantor Sedangkan di kantor kan Buset Sudah sendiri Terus Ya Gelap juga Akses mau beli makan Beli apa gitu Ya susahlah ibu nyaman Kalau misalkan di kantor Gak tega juga kan gitu Jadinya yaudahlah gitu Emang kebetulan Gitu juga Ada Kamar yang Sebenernya Kamar itu Buat Saya kerjain sablon Kerja Tempat kerja lain gitu Di rumah Kerjain sablon Terus Ya Pengen-pengen kawas Buat jualan Cuman kan Eh Pak Agung Mau Tinggal istri juga Saya langsung Telepon orang tua Orang tua langsung Siapkan komputer Dan segala macam Mesin-mesin sablon Dibilang dulu Ke rumah orang tua Jadi Pak Agung Sekarang Ya Alhamdulillah Bisa selalu puja gitu Terangnya Buat bencana kemarin Pokoknya Teman-teman Harus lebih kuat aja Sama Teruskan semua Siapapun Orangnya Walaupun kita gak kenal Kita gak suka Atau gimana Gimana orangnya Kalo udah Kena-kena sih Harusnya Disolong Teruskan Teruskan Dah Intinya Bagi siapapun Yang Terkena Bincana ya Pasti pas saat itu Akan panik tuh Kok otomatis Akan meminta Bantuan Nah Kita Sebagai yang Terdekatnya Harus Saling Menolong Aware Harus merasakan Dimana sih Pas saat Di posisi dia Posisi mereka Yang memang terkena Korban Terkena bencana Nah Kita yang terdekatnya Harus Gak bisa tuh gak boleh Cuek-cuek Kita bener-bener harus Harus langsung Cepat tanggap Gimana caranya bisa Nolong Walaupun cuman sedikit Kita bisa bantu Gitu Mudah-mudahan Kejadian ini Gak terulang lagi Kita Semuanya Selamat-selamat Gak boleh ada bencana-bencana Gak ada bencana-bencana Lagi deh Kita semuanya Selamat sehat-sehat Itu aja deh Pak Sebenarnya kita semua saudara Harus saling menolong Harus saling Membantu Saudara-saudara kita Yang terdampak Yang mudah-mudahan Banjir di Kabupaten Subang Maksudnya di Pamanutan dan Ciasem Segera redak Para korban Bencana Masyarakat yang terdampak Diberikan kesehatan Diberikan ketabahan juga Kesabaran dalam menjalani Aktifitasnya Di Suasana yang berbeda Banjir Mudah-mudahan Kita semua selalu dalam Bidungan Aung Suara Matalah Jangan lupa Subscribe Channel Youtube-nya Agung Suasono Tidak